Jangan lupa like dan komen Halo guys Halo Apa kabar semua Hari ini saya lagi sama Mario Kebetulan Mario ini juga Perantauan di Kalimantan Orang tuanya sendiri Asli dari NTT Iya dari NTT Bapak Muntur Bila berpaku Dari NTT Cuman NTT nya sendiri Kabupaten mana Saya lupa ya Saya lupa dari mana Ya begini kondisi Yang perantauan ya Yang Menetap di Kalimantan ya Ya mau gak mau Siap tidak siap Karena keadaan yang memaksa Karena ingin mengadu nasib di tanah perantauan Jadi tinggalnya ya Seperti ini Sekeliling Masih banyak semak pelukar Masih banyak hutan Jauh dari keramaian Apalagi kayak Mario ini Masa-masanya Harus banyak teman permain Tapi karena berhubung ini Mario ini tinggalnya di jauh Di kampun Jauh dari keramaian ya Gak datang sendirian Dan kami seringnya jalan-jalan Karena kan ingat bensin Maksudnya itu Mario begini Guys Sebenarnya dia ini Kepengen juga jalan-jalan Cuman Dia bilang Himat bensin Himat bensin Karena bensin juga BBM kan mahal ya Bermahal Ada kenaikan Jadi Dia harus tahan Kepengen benar hatinya Hatinya Mario ini Kepengen jalan-jalan ke kota Tapi apa Boleh buat ya Harus keluarganya Mario ini Harus himat-himat bensin Karena kebetulan juga Bapaknya Mario ini Kenapa nanti pindah rumah disini Kalau ada anak-anak Barak rumah disini Bapaknya Mario ini Kepengen kerjanya seragutan ya Ya guys ya Nah Kenapa Harus tinggal di kebun ya Karena Kondisi ya Kondisi keuangan juga Kondisi ekonomi Karena kalau di kota Kita cari tanah pun Sudah harganya sudah mahal Sampai mau ngomong terapun Ya Mau ngomong terapun Mahal Ya Jadi mau gak mau Harus cari tempat di Di perkebunan ya Di perkebunan Ya Yang penting asal kita mau Hidup susah Merintis Ya Membersihkan lahan Bikin pondok Kecil-kecilan Untuk tempat tinggal sekeluarga sih Masih bisa Ya Beda kalau Di kota pesarkan gak bisa Oke guys Untuk sementara Saya cukup Saya rasa cukup Segitu dulu Ya Gapang-gapang Saya lanjut lagi Cerita tentang Mario Itu Si perantauan Luarga Kecil-kecilan Terima kasih.